assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my youtube channel nyaris tampan anjay di video kali ini gua akan bahas cara main tank yang baik dan benar ada 5 tips yang akan gua kasih tahu sama kalian yang pertama itu open map yang kedua itu bayangin musuh yang ketiga itu itu open war dan yang keempat itu pancing musuh mengeluarkan ultimatenya dan yang kelima itu rotasi tank rotasi tank langsung aja kita ke masuk tips yang pertama open map untuk open map di early game kita lihat dulu nih hiper kita itu apa marksman atau assassin kalau assassin kita nggak perlu bantu ngambil buff ya tapi kalau hiper kita itu marksman kita bantu dulu dia pukul setengah darah lalu kita langsung menuju ke mini peri agar mini perinya itu enggak diambil sama musuh setelah itu kita langsung aja open map untuk mengamankan area jungler dan memastikan hiper kita itu free farming dan aman dari gangguan musuh nah kalian udah pahamkan acara open map di early game setelah itu kita langsung masuk aja ke tips yang kedua bayangin musuh nah tips ini menurut gua tips yang paling powerful karena saat kita mengebayangin pergerakan musuh hiper kita itu nggak akan keciduk sama musuh dan tips ini juga ngebantu banget untuk container dan exp land agar mereka nggak keciduk saat sedang adu mekanik karena saat mereka sedang adu mekanik mereka akan autofocus dan kadang nggak sadar kalau musuh sudah hilang dari map nah jadi bisa-bisa dia keciduk ya kita langsung masuk aja ke tips yang tiga tips ini gua yakin ga langsung udah pada tahu ya bagaimana ini masuk dengan open war mungkin gua akan memperjelas sedikit open war itu menurut gua untuk menjadi seorang tanker yang baik kita itu harus mempunyai inisiatif untuk melakukan open war jadi kita bisa diam dulu dirumput sambil tunggu momen musuh lewat baru kita masuk sebagai inisiator dan mulai war nah itulah penjelasan open war setelah itu kita masuk ke tips yang keempat pancing musuh mengeluarkan ultimatenya jadi sebisa mungkin kita pancing musuh untuk mengeluarkan ultimatenya terus kita makan semua dengan musuh sekalipun kita mati itu nggak masalah ya karena saat musuh ulti ke tank mereka udah nggak punya ulti lagi untuk ke core kita jadi core kita bisa aman dan tim bisa menang saat war oke kita langsung masuk aja ke tips yang terakhir yaitu tips rotasi tank rotasi tank menurut gua dari semua penjelasan dan tips yang gua kasih ke kalian dari awal sampai akhir itu masuknya adalah ke rotasi jadi menurut gua rotasi itu tergantung situasi dan keadaan kita tapi setengahnya kita udah tahu tujuan utama kita pakai tank adalah buat ngelindungi tim tapi yang paling utama kita ngelindungi hiperkari kita nah setelah itu kita tinggal lihat keadaan untuk ke atas ke bawahnya itu tergantung hiperkari kita mau kemana oke jadi itu adalah tips dari gua untuk menjadi solang tanker yang baik dan bagaimana cara main tank yang baik dan benar-benar jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like share and komen videonya agar gua semangat terus bikin videonya Oke see you Hai